Terima kasih. Biasanya orang-orang tersebut yang susah dikendalikan dirinya itu udah masuk ke kategori ini, apa namanya, kan ada alam hantu, ada alam peta, ada alam yaksa, ada alam jin-jin yang lebih-lebih dahsyat. Di sini saya gambarkan penampakan dia, dia tidak senang. Itu yang saya gambarkan. Dia jadi mesti bawa ini untuk ambil lo seti jasmin ya? Keaneh banget ya. Ini bahkan mungkin bisa. Mana orangnya tadi? Dia lagi ngambil sesuatu nih kayaknya nih. Keaneh banget ya. Saya malukan sekali ya, mohon maaf sekali kamu jadi yang masa terancam. Tapi Roy, ancaman dia itu menurut kamu gimana? Apakah bener? Hmm, bener. Tapi untung kamu cepat tanggep ya untuk fokus, 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 fokus. Tapi kayaknya udah mulai sering deh orang datang ke sini ngancem-ngancem gitu, Roy. Kenapa ya, Roy? Sebagian dari... Sebagian dari bintang tamu itu mempunyai star, kan? Mempunyai aura yang bagus. Jadinya mereka makhluk halus... Malah mau nyerang ya? Ini apa lagi ya? Kepain dia. Sini-sini, bawah sini, bawah sini, bawah sini. Dia... Dia up, 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 up. Dia makan semua. Dia makan, Haram. Itu up, 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 up. Ini yang makan silumannya nih. Dia udah gak tau kesadaran dia udah gak ada. Yang dia lakuin, itu bukan dia yang makan. Bukan dia yang makan, siluman tersebut. Kita butuh apar deh kayaknya. Tolong ya. Segala sesuatu yang Mas Andri punya, itu tidak akan kekal abadi. Di atas langit masih ada langit. Jangan membuat kekacauan disini. Jangan membuat kekacauan disini. Masa apa? Kok dia... Mas, saya akan duduk, Mas. Berubah. Diminum dulu. Saya ngeliat ada dua pribadi yang berbeda disini. Kau nyadar gak, Mas Andri? Apa yang dilakukan? Saya akui kehebatan Mas Roy. Saya akui. Saya sekarang mengakui kehebatan Mas Roy. Ternyata betul. Selama ini yang orang bicarakan tentang Mas Roy. Udah jelasin ke kami deh. Ini saya gak ngerti apa yang terjadi. Terus tadi barusan dia makan bara api. Dan tiba-tiba dia selesai. Kamu melakukan sesuatu, dia terduduk. Dan sekarang berubah. Iya. Jadi saya menggunakan kekuatan pikiran saya dan teman-teman yang ngaklihatan saya untuk membantu saya menetralisir dia. Jadi teman-teman saya yang pasukan-pasukan saya anak kecil dan ular Siti Jasmine melingkari badannya dia dan terikat. Dan saya menggunakan kekuatan pikiran saya juga untuk menenangkan dia dan merubah karakter dia dalam sekejap. Gitu. Dan saya tiup. Dia kembalai semula. Saya bukan tipikal orang yang meledak-ledak. Tapi saya menggunakan kekuatan di sini saya. Itu lebih bijak ketimbang. Apa itu tadi? Makan bertantang-tantang dan segala macam. Jadi tergantung nih Mas Andri. Sekarang tugasnya kamu mau dibawa kemana hidup kamu Mas Andri. Saya akui kehebatan Mas Roy. Terima kasih. Dan saya pun sebetulnya tidak mau seperti ini Mas. Cuma karena memang pelajaran saya dulu dan saya punya rasa dem-dem yang betul-betul tidak terbendung lagi. Akhirnya saya belajar seperti ini. Dan tolong bantu saya Mas Roy untuk melepaskan apa yang ada di badan saya ini Mas Roy. Baik. Tolong bantu saya Mas Roy. yang ngebantu ngelepasin sebenarnya ternyata bukan saya. Ternyata diri kamu sendiri dan perjanjian gaib ini sendiri. Segala macam yang berhubungan dengan alat-alat spiritual yang kamu pegang. Cincinlah api segala macam dihilangkan. Lama-lama akan hilang. Tidak perlu jadi orang sakti yang penting orang punya inner beauty dan kebaikan yang banyak. Itu yang harus di koleksi daripada kesaktian mandraguna untuk apa dipamerkan. Bagi saya ya. Ya maaf. Walaupun saya bisa juga. Tapi saya nggak mau. Enggak diikutin. Enggak. Karena ya pilihannya kan di tangan kita masa-masa. Pilihan tangan kita. Kamu black magic. Tapi saya white magic. Mempengaruhi semua dan mengontrol dari dalam. Tapi tidak. Saya tidak. Iba Bayu kamu sudah lihat sepanjang karir dan kita ketemenan bahwa saya jarang sekali untuk menggunakan orang dengan kekuatan saya. Iya. Kalau nggak terpaksa. Ini berarti sebenarnya dia punya kemampuan dan kelebihan yang bisa dipakai untuk kebaikan gitu ya? Betul. Baik Mas Royce. Saya akan coba kemampuan saya ini untuk berbuat kebaikan Mas Royce. Saya akan coba. Dan saya butuh bimbingan Mas Royce. Karena memang saya akui Mas Royce lebih tinggi dari ilmu saya. Maafkan saya Mas Royce. Sama-sama. Maafkan saya Mbakce. Sama-sama. Kalau memang tadi seperti itu mungkin di luar kendali saya juga. Iya. Karena saya terpancing emosi. Bapak hampir membuat kekacauan di sini. Padahal Bapak sudah ngasih jaminan. Tidak akan bikin kekacauan di sini. Dan perlu saya tambahkan Mas Andri. Yang tadi dilakukan dan segala macam itu adalah di bawah pengaruh siluman naganya. Pada dasarnya Mas Andri itu adalah orang yang baik juga. Iya. Karena begitu lepas langsung keluar aslinya ya. Betul sekali. Beda banget. Iya. Beda banget. Beda banget. Kau mau nanya apa? Mau nanya sih sebenarnya. Apakah keluarga juga tahu Mas Andri memiliki kekuatan ini? Sebetulnya sih. Saya tidak kasih tahu, Mbak. Tapi karena memang ini kadang suka muncul saat saya ada masalah. Ya akhirnya keluarga tahu. Terutama istri saya di rumah. Dan saya pun baru berpikiran sekarang. Saya ingin mencoba untuk menghilangkannya. Saya akui memang ini tidak baik, Mbak. Saya akui. Mas, masa kekuatan dipakai justru malah mau menuntaskan dendam sih, Mas? Awalnya memang saya juga orang biasa, Mas. Saya pun sama seperti yang lainnya. Cuman mungkin karena kejadian itu yang membuat karakter saya berubah dan pengaruh-pengaruh ilmu hitam atau sihir yang nempel di tubuh saya. Mungkin seperti itu, Mas. Tapi saya berjalanji saya depan Mas Roy. Depan Mas juga. Saya ingin memperbaiki diri saya. Dengan pertemannya mudah-mudahan semua ada hikmahnya buat saya, Mas Roy. Baik, terima kasih. Janjinya sama diri sendiri aja, Mas. Iya. Jangan sama kami. Betul. Jangan sama diri sendiri aja janjinya. Baik, Mas. Saya janji pada diri saya sendiri. Demi saya dan kebaikan keluarga saya, saya akan coba menghilangkan apa yang pernah saya punya ini. Dan saya akan coba untuk bertobat mungkin beberapa korban saya yang pernah dulu saya... Ada korban soalnya banyak, ya? Bisa dibilang begitu, Mas. Karena saya saat itu tidak tahu apa harus mencari ilmu hitam, apa harus mencari ilmu putih. Yang jelas saya bisa membalas sakit hati saya dengan benar-benar saya, Mas. Baik. Terima kasih, Mas Roy. Terima kasih, Mas Andri. Terima kasih, Mbak. Salam untuk keluarganya. Sudah boleh bawa minum, silakan. Setiap insan adalah pemimpin bagi dirinya. Jangan biarkan diri Anda dikuasai oleh emosi atau salah satunya. Karena pemimpin harus mampu mengendalikan segalanya. Terima kasih, Mbak.